Welcome back to my channel, video hari ini aku akan bikin what's in my bag terupdate dan ini video yang paling di request banyak banget sama kalian dan udah banyak juga yang kontak aku via instagram dan video ini aku gak pake tas yang sebelumnya yaitu Ted Baker kalo yang sekarang itu aku beli di online dan kalo misalnya kalian kepengen beli tas yang samaan sama aku kalian bisa liat di instagram aku atau nanti mungkin aku akan kasih linknya aja di bawah di deskripsi box oke kalo gitu aku langsung aja ke video karena memang ini tuh isinya banyak banget barang-barangnya jadi ya kita langsung aja buka nah jadi tas yang aku pake itu adalah tas ini ini brandnya itu Cheek to All Shop nama-nama online shopnya jadi bentuknya kayak gini tasnya lucu banget ini sebenernya tasnya tuh gak terlalu gede keliatannya aja kayak gede banget tapi sebenernya tuh enggak ini lebih kecil jauh lebih kecil daripada tas Ted Baker lagi ya tas Ted Baker aku kalo ini tuh tasnya tuh dia compact banget bentuknya tuh kayak kotak persigi panjang gitu dan dia tasnya tuh membuat aku untuk gak bawa barang terlalu banyak kalo yang Ted Baker aku apa aja terserah dia masukin kesitu muat nah kalo ini tuh aku harus mikir dua kali kalo misalnya aku mau bawa barang-barangnya agak ukuran-ukuran besar gitu oke kita langsung aja ya kita lihat isinya pertama itu dia nih sampingnya ada 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 kantongnya kanan dan kiri aku akan kasih lihat isinya apa yang pertama itu udah kelihatan nih dompet kecil ini tuh isinya ini udah ada kotoran eh karet rambutnya Syekila jadi aku selalu bawa ini karena memang Syekila sering dikunci dua gitu kalian sering lihat ya di videonya terus ah yang sebelahnya kayaknya nggak ada deh ini apa ya ada uang-duang terus sekarang aku akan buka dulu jadi bentuk dalam itu kayak gini jadi dia dibuka ada zipper gitu di sebelah sini di sebelah sini atau resleting gitu terus ditutup ini lucu banget beneran tasnya dan ini muatnya banyak banget eh aku langsung mulai dari yang atas aja ini ada tutup botol Syekila ini yang aku bilang tutup botol ala Syekila sampai akhirnya aku buka jasa titip karena memang banyak banget yang minta dan request ini dan sekarang udah sold out stocknya udah nggak ada ini tutup botol yang bisa dipakai untuk botol aqua atau botol nggak nggak peristi di merek aqua juga merek lain juga bisa udah ada sedotannya dan juga tutup botolnya jadi lebih higienis kalau misalnya Syekila minum dan nggak takut tumpah Oke kita lanjut lagi di sini ada satu set isinya tuh popok minyak telon plastik baju seperti biasa ini aku bawa ini ukurannya nggak sebesar yang sebelumnya lebih kecil jadi ini aku beli mereknya Joico Joico itu sebenarnya merek untuk amap apa ya di Gramedia gitu tapi ini aku pakai dan sebelumnya aku lap dulu pakai antibacterial wipes terus aku masukin perlengkapannya Syekila dan ini udah satu set sama baju juga biar kalau misalnya kita pergi-pergi atau misalnya Syekila makan ketumpahan bisa ganti baju kapan aja oke selanjutnya disini ada dompet aku ini banyak banget yang nanya aku beli dimana aku lupa banget karena memang ini dompet udah lama juga dan eh iya aku lupa ini ini bukan barang branded jadi nih kalau nggak salah nih harganya juga murah banget kalian cek aja deh di Instagram mungkin banyak kali ya dompet-dompet kecil kayak gini Oke selanjutnya ada tisu basah ini tisu basah antiseptic mereknya Mami Poco isinya juga lumayan banyak aku selalu bawa kemana-mana selanjutnya ada tisu kering ini wajib karena Syekila sekarang lagi pilek juga dan kayaknya nggak mungkin aku nggak bawa tisu kering ini tisu kering dan ini aku beli pouchnya itu di berapa ya Chow Station Collection ini lucu banget ya jadi aku tinggal isi ulang aja pakai tisu yang besar gitu jadi aku masukin secukupnya aja untuk di coach ini terus selanjutnya ada ini pouch eh aku kalau kalian perhatiin aku tuh konsepnya isi pouch-pouch-pouch gitu jadi udah kategori barang-barang apa aja yang perluin dan itu sesuai dengan kantongnya nah ini ini adalah ubat-ubatan dari mulai tempera segala macam ada di sini sampai lip balm aku juga ada eh sorry lipstick ini aku bawanya yang beauty story ini yang calante ini bagus banget warnanya natural ada kaca terus ada panadol segala macam ini adalah stiker anti nyamuknya Syekila karena Syekila gampang banget tinggal tinggi nyamuk terusnya sih itu aja selanjutnya ini ada gendongan muat banyak ya tas ini tuh ini ada gendongan ah yang aku jasa titik juga tapi ini memang aku pakai sehari-hari kalau misalnya kita pergi-pergi dan aku males ya kayaknya bawa yang aprika yang kita itu karena memang nggak mungkin aku masukin itu kedalam sini itu nggak akan muat jadi aku pakai itu kalau memang untuk traveling aja dan itu supportnya itu kan ada karena kiri jadi memang aku ngegendong dia tuh bahunya nggak cuma satu bahu aja gitu jadi kalau ini aku bawa-bawa kemana-mana kalau kita pergi yang bukan traveling jauh gitu kayak Kuala Lumpur atau Malaysia atau kemana pokoknya gitu jadi ini hanya sekitaran-sekitaran di Indonesia ajalah pokoknya gitu atau di daerah rumah aku aja terus ayahku ini juga bagus banget karena memang dia juga bentuknya itu cuma tinggal lep gitu doang aku udah kasih lihat videonya atau fotonya jadi gampang dan nggak tahu kenapa Syekhila akhir-akhir ini memang lagi suka banget digendong pakai gendongan ini mungkin dia kayak dikep gitu kali ya sama aku selanjutnya nah di dalamnya itu pasti lihat dulu ini udah kosong ya udah nggak ada apa-apa jadi di kanan sama kirinya itu dia ada kayak kantong diselipin gitu sama di sebelah sini juga ada aku masih lihat yang sebelah sini dulu ini adalah perlengkapan makannya Syekhila yang pertama itu ada selabar ini selabarnya mereka skip hop jadi kalau misalnya eh nih karena memang bawangnya aku lagi agak banyak perlu tisu segala macem jadi agak tebel jadi aku nggak bawa yang berada Max jadi aku pakai yang skip hop aja ini modelnya tuh dilipat gitu nih kecil banget terus jadi kalau mau makan ini dibuka sedikit jadi kalau misalnya ada makanan yang jatuh itu dia tinggal apa jatuh nampungnya ke sini selanjutnya selanjutnya tadi aku sorry tadi aku cut di bagian sesudah selabar karena karena memang ada kesalahan teknis gitu terus aku mau kasih lihat ini ada sendok makannya Syekhila ini dibawa kemana-mana kalau misalnya kita pergi karena memang Syekhila itu lebih suka makan sendiri ketimbang diselipin kalau misalnya di luar rumah terus untuk di bagian sebelah sini nya aku mau kasih lihat ini adalah perlengkapan untuk mensterilkan semua segala macam jenis dari mulai tangan sampai WC juga ada jadi yang pertama itu ini aku selalu bawa kemana-mana ini antis pembersih tangan ini antiseptik gitu bentuknya sih kayak air gitu ya nah ini aku suka daripada yang gel karena kalau yang gel tuh kayak lengket gitu nggak tahu kenapa terus Syekhila seneng banget mainin ini selanjutnya ada untuk toilet seat sanitizer ini untuk nge-steril apa namanya toilet umum gitu jadi aku seprotin dulu tuh beberapa detik gitu baru aku telah pakai tisu nah ini bagus kalau misalnya aku kehabisan ini apa sih tempat duduk kertas gitu kayak alas kertas gitu kalau ini habis aku pengen semprot pakai ini aja tuh sedih lah pakai tisu udah bisa kita pakai toiletnya Oke di reselling terakhir yang sebelah sini itu ada plastik lagi ini aku plastiknya aku taruh di kantong kayak gini kalian tahu ya aku pencinta pouch jadi semua produknya itu atau barang-barang itu aku masukin ke pochenya masing-masing jadi aku nggak pusing melihatnya terus terakhir ada ini eh ups embanging aku jadi kapanpun dan dimanapun aku bisa belanja online Oke ya itu aja sih karena Oh ya terakhir aku lupa handphone ini handphone masih sama kayak yang sebelumnya aku belum ganti handphone juga karena belum rusak juga jadi ya ini handphonenya dan banyak yang tanya aku beli case ini dimana nih case nya aku beli di warung jambu dua Iya ini tempat-tempat yang kontor-kontor handphone gitu dia ada satu toko khusus untuk eh sayang Syekhila baru bangun khusus untuk case handphone jadi aku beli di situ Oke deh sekian dulu video dari aku jangan lupa subscribe dan like videonya komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan apapun Syekhila udah bangun itu Halo Syekhila mau say hello mau sebentar yaa Thomas Syekhila baru bangun tidur jadi pas bunda terakhir